Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Di video kali ini, saya akan memberikan tips cara brewing dan steaming yang proper menggunakan mesin espresso Milesto Eliana. Banyak sekali customer kami yang menggunakan Milesto Eliana bertanya, bagaimana sih tutorial untuk steam menggunakan Milesto yang tepat, karena dia coba berkali-kali namun tetap gagal. Bahkan ada salah satu barista yang menurut dia, dia cukup berpengalaman ya di sana, tetap juga gagal. Apa sih alasannya dan mungkin bagaimana sih tips yang benarnya? Nah, tujuan saya membuat video ini seperti itu. Nah, kita langsung mulai aja dari Milesto ini, mulai dari dalam keadaan mati. Jadi kita nyalain dulu dan kita pastikan ketutup semuanya. Dan jangan lupa pada saat kita menyalakan mesin, kita cek juga airnya. Airnya tinggal sedikit nih, kita akan isi nih. Tapi karena dia modelnya, memang boilernya baru akan dipanaskan setelah ada air, nah ini dia akan dipanaskan pas ada airnya. Namun pada saat kita brewing kan airnya nggak ada nih. Jadi kita jangan tarik dulu biar dia panas dulu, airnya kita isi dulu sebentar. Saya akan ambil air panas ya. Oke, nah ini kita memasukkan air panasnya pakai kettle begini boleh, tapi posisinya kita harus perhatikan. Kalau kita butuh corong juga kita pakai corong. Tapi kalaupun memang sudah biasa, sebenarnya seperti ini. Karena dia bisa diatur flownya, jadi seperti ini saja. Namun biasanya ini tiap minggu, di hari Sabtu kita akan bersihkan dan kita akan cleaning. Nah kali ini milestownya tidak kita sambungkan ke galon ya, karena ini diperuntukkan untuk review saja. Oke, sudah cukup. Nah, ketika dia sudah panas, seperti biasanya saya sudah pernah jelaskan, indikator si merah ini akan berubah jadi hijau. Nah, sudah ya. Nah, untuk mendukung proses ini, kita memerlukan juga timbangan. Jadi kita akan siapkan dulu untuk brewing, sekaligus nanti steamingnya. Jadi kita timbang dulu, nasi, kopi ya, bubuk kopi. Dan ini kita kalibrasi seperti biasa. Jadi sebetulnya kalibrasi, saya sudah pernah melakukan tutorialnya. Bisa dilihat nanti untuk linknya. Namun ini khusus untuk mesin espresso Milesto. Oke, cukup ya, 18. Sebetulnya bisa pakai 18, 20, 22, tergantung porta filter yang Sobat JPW punya. Kita ratain dulu. Nah, ini kita belum sempat untuk kalibrasi terlebih dahulu. Jadi, kalaupun memang ini kalibrasinya memang masih belum optimal, kita akan ulang lagi. Ini kalibrasi untuk mesin Alex Dueto. Nah, kita temp aja sekali. Lalu kita twist. Apakah sama? Kalau memang sama, ya berarti tinggal kita jelaskan saja prosesnya. Dan kalau memang beda, kita akan melakukan brewing yang kedua. Lalu yang kedua, kita siapkan susu. Nah, ini tips juga yang menurut saya sangat penting. Pada saat menuang susu, Sobat JPW perlu menentukan seberapa banyak susunya. Jadi, kalau kita pakai jack ini, supaya Sobat JPW mudah, jadi di tekukan ini, itu susu paling optimalnya. Kalaupun mau dilebihin sedikit, boleh. Tapi jangan kurang. Karena kalau terlalu banyak kurangnya, nah, ini kita coba lihat ada tekukan tuh di situ. Nah, di tekukannya pas ya. Karena kalau kurang, nah, khususnya di mesin Espresso Milesto ini, karena si handlenya ini, posisinya seperti ini, dia tidak akan bisa menyentuh susunya. Jadi, dia akan terlalu banyak stretching, dan hasilnya akhirnya terlalu banyak bubble atau terlalu banyak stretching. Hasilnya foamy, dan bubble-bubble yang besar tuh tidak bisa hilang. Nah, ini kita siapkan tadi berapa gram ya kalau pakai ini ya. 277 ini memang terlalu banyak. Nanti kita akan pakai mungkin buat 2 kali, tapi juga 2 kali kurang ya. Kita nanti siapkan dulu buat penampung sementara. Nah, untuk brewing, jadi sebelum kita ngomongin steaming, untuk brewing, kita perlu pastikan semuanya sudah ideal, grain size-nya ideal, bubuknya juga jumlahnya atau dosisnya atau dosisnya ideal, dan rata, ditamping dengan benar. Lalu kita perhatikan mesinnya. Kita flush dulu 1 kali. Nah, ini tutupnya. Pada saat di-flush, ditutupnya saya belum rata. dia tidak akan memberikan pressure nih, bisa dilihat. Pressure di gaup box-nya ini, nah, nggak naik ya. Kok nggak naik, mas? Berarti dia tidak ada pressure-nya dong. Pada saat dia memang menarik air, dan tidak ada penahan di bagian group head, dia tidak akan menghitung pressure. Jadi, ini kita akan ambil contoh group head-nya. Jadi, group head Milesto itu seperti ini. Pada saat dia menarik air, air itu dirilis sama si solenoid valve, dia ke sini, dan nanti dialirin kan ke bawah ya. Ini bagian atasnya, ini tadi pas nariknya. Di bagian bawah ini ada 2. Nanti di bagian bawah ini ada yang memang fungsinya ke arah brewing, dan kalau ini ada yang buat backflash. Nah, pada saat backflash, nanti dibagi 2 lagi. Selangnya ke arah sini. Nah, kalau kita mau lihat bagian dalamnya, kita bisa ke sini sebentar. Nah, narik air. Ada yang ke boiler. Nah, seperti ini. Dari boiler, ada yang mecah nih. Satu ke boiler, satu ke si ini. Hot water juga. Sama dari sini. Ini kelihatan nih. Nah, si pressure-nya ini ngebuang dari sini nih. Maaf. Nah, ini ada pipanya nih. Ini kan pipa hitam nih. Pipa besi. Ini akan ke gauknya atau ke pressure bar atau ke panometer. Jadi, kalau di bawah tidak ada yang nahan, tidak ada yang air ngalir ke sini. Makanya pressure-nya tidak akan ke hitung. Kalau dia tidak ada yang nahan, dia kerilis aja terus airnya ke bawah. Gitu. Nangkep ya, Sobat JPW ya. Kalau ada yang nahan, di sini kan ada pressure yang tertahan. Sehingga dia akan ada air baliknya untuk ngecek si pressure-nya. Tahanan ini itu udah berapa bar. Gitu. Balik lagi kita ke mesinnya yuk. Nah, jadi kalau dia tidak ada yang nahan, seperti tadi. Tidak ada pressure sama sekali. Ketika ada yang nahan, baru pressure itu berfungsi. Nah, kita pakai timbangan supaya kita bisa tahu. Yang satu, tidak usah. Jadi, kita hanya timbang di satu sisi. Jadi, karena tadi pakai 18, jadi ini satu beratnya 18 ya. Nah, Sobat JPW, perhatikan, pada saat saya tarik, pressure-nya baru akan mulai ketika dia memang benar-benar tertahan oleh si bubuk kopi. Satu, dua, tiga. Nah, naik ya. Oke. Nah, barusan first drop-nya di enam dan si pressure itu kita optimal-nya ini sebenarnya agak overpressure sedikit. Optimal-nya sih di coklat. Ini agak ke bawah, ke merah sedikit ya. Kita cek ini baru 9 gram, 10 gram dan udah 20 detik kan. Berarti agak overpressure sedikit. Nah, apakah masih optimal atau ideal 18-nya berapa detik nih? Oke, 18-nya 28 detik 19 tuh dan menurut saya masih relevan. Jadi, hanya mungkin ya tadinya kita cari di sembilan bar tadi 10 bar. Jadi, tips untuk brewing-nya Sobat JPW, perhatikan juga nih pada saat Sobat JPW brewing. Kalau si pressure bar-nya hanya di sini berarti underpressure atau kurang halus atau kurang tekan atau kurang dosis. Kalau dia di merah sangat mentok nih sampai sini berarti terlalu halus atau terlalu banyak tekan dan terlalu banyak dosisnya. Jadi, tinggal dikurangin sebaliknya gitu. Nah, sekarang yang ini masih masuk ideal karena dapat tadi berat dua kali kopi yang digunakan yield-nya dengan waktu 28 detik. Nah, ini untuk brewing-nya. Lihat aja espressonya. Gila ya, espressonya. Wah, ngeri. Cakep, tebal kayak krema dan gak pecah. Golden-nya si krema-nya gak pecah. Mau kita aduk-aduk gimana juga. Gitu. Nah, ini yang di shooter glass. Itu untuk brewing. Jadi, sedikit notes untuk brewing kalau sobat JPW memang tidak mendapat pressure optimal ya tinggal diganti aja tadi. Kalau terlalu tinggi presurnya berarti kurangin sedikit dosis atau kurangin grind size dikasarin sedikit atau kurangin tekenan. Begitu juga sebaliknya kalau terlalu rendah presurnya berarti ditambahin dosis ditambahin tekenan atau ditambahin alus. Gitu. Sesimpel itu aja. Nah, itu kita udah pernah bahas sebelumnya di tips kalibrasi espresso di video kita yang sebelumnya. Untuk brewing saya rasa seperti itu. Lalu kita lanjut ke steam. Sebetulnya kita bisa brew dan steam secara bersamaan tanpa mengganggu kinerja dari mesin. Karena ini kita sudah pakai brewing-nya jadi anggap kita tampung aja ya brewing-annya. Ceritanya lagi brewing. Ceritanya lagi brewing. Oke. karena itu udah ekstraksi kesekian. Jadi ini ini cuma kira-kira aja. Cuma seperti itu kerjanya. Jadi dia bisa brewing juga sama steam. Nanti kita pakai lagi meskipun ini udah bukan espresso. Nah, lalu kita ke steaming. Pada saat steaming sebetulnya yang perlu diperhatikan karena termo karena Milesto ini untuk steamnya pakai termoblock termoblock ini sistemnya seperti ini. Air yang lewat di termoblock itu semakin cepat airnya akan semakin adem. Semakin lambat airnya akan semakin panas. Kenapa? Nah, saya akan jelaskan sedikit. Ini termoblock ini plat besi atau plat pemanasnya air itu lewat pipa dari sini atau dari sini mengelilingi dia. Jadi dia mengelilingi begitu dia lewat cepat berarti dia tidak terlalu lama waktu bersentuhan dengan pemanasnya sehingga air yang keluar lebih adem atau tidak jadi uap. Begitu juga sebaliknya kalau dia keluarnya lambat dia akan lebih panas dan bisa jadi uap. Nah, kita langsung coba tapi belum pakai susu. Saya jelasin dulu sedikit. Kita buka nih sedikit dulu belum kedengeran suara pompa narik nah, ini narik lihat sekitar 2-3 detik nah, itu air 2-3 detiknya namun setelah 2-3 detik dia akan jadi uap. Memang kalau dibandingkan dengan boiler yang benar-benar real boiler boiler akan lebih stabil tapi stabil pun kalaupun memang dia tidak bisa steam tetap susah nah, ketika ini kan kelihatannya kayak nendang-nendang ya kayak ntar ada airnya dikit ntar ada hilang ntar ada airnya dikit ada hilang sebetulnya ini memang menambahkan sedikit air namun tidak terlalu signifikan jadi tetap bisa kita gunakan untuk steam nah, ini kita tadi udah coba tapi sisi brewnya nggak berpengaruh sama sekali karena memang beda boiler kita coba untuk menggunakan susu nah, untuk menggunakan susu yang paling penting adalah posisinya kalau sobat JPW memang sudah terbiasa boleh dipegang tapi kalau saya kalau mau pakai milesto yang lebih nyaman enakan ditaruh juga enakan ditaruh kalau kata saya taruhnya seperti ini posisinya di tengah persis-persis diameternya si milk jug jadi milk jug apapun ya lalu digeser sedikit ke kiri atau ke kanan ini kan tengah nih posisinya deketin lagi ini mungkin ditinggin lagi sedikit lihat, nah ini di tengah nih persis di tengah ke kiri atau ke kanan kita ke sini tapi tidak sampai pojok begini ya jadi hanya tengah-tengah lalu tengah-tengah lagi antara pinggir dengan titik itu nah, seperti ini ini kalau ditaruh mau dicoba boleh langsung gitu tapi kalau pun mau dikasih tips untuk yang ini nanti kita kasih tips nih kalau mau dipegang tips saya dia harus tarik setimuannya sampai mentok dengan si bibir jug nah, ini ditarik jadi dia tidak boleh bergerak lagi ke atas nih harus sudah mentok sama, taruh di tengah juga nah, posisikan baru ke kiri atau ke kanan sama aja kayak ditaruh tadi nah gitu dan posisi sinuzelnya setengah lah di dalam setengah di luar karena dia hanya menggunakan nah, ini kita lihat sekalian biar sobat JPW tahu kita bersihin dulu tadi masih ada susu yang di dalam kita bersihin dan kita cek nuzelnya nuzelnya dia ini panas saya pakai nuzel yang ademan aja ya oke kita kembali ke set nah nuzel dia hanya satu dan sobat JPW bayangkan anggap ini susu ya biar keliatan si nuzel ini kalau dia terlalu masuk ke dalam ya pasti suara steamnya berisik dan stretchingnya tidak terbentuk dan karena powernya si Milesto ini tidak terlalu pencang jadi slow aja santai kalau masuk ke dalam ya nggak akan jadi steamnya bener-bener jadinya encer cuma dipanasin begitu juga sebaliknya kalau terlalu di luar meskipun dia meskipun dia pelan atau slow dia tetap akan bikin produksi susunya jadi bubbling apalagi kalau posisinya mungkin ya ada yang begini ada yang begini gitu ya itu akan bikin bubble-bubble makin besar nanti buat si steamingnya nah yang paling proper yang kayak tadi gitu jadi kalau dipegang begini tarik taruh tengah miringin dan dia setengah masuk setengah keluar jadi posisi si nuzel bener-bener diantara jadi lubang ini bolongannya ini setengahnya masuk ke susu setengahnya dari atas si lubangnya ini aja gitu nah kita coba yuk dengan yang ditaruh kali ya biar keren kayak deritan asela ya ini bisa dicoba tapi hati-hati diliatin juga jangan sampai malah tumpah pakai tatakan yang keras enaknya nah pakai tatakan yang keras posisi seperti itu aja saya jadi setuju sama Bapak ganti yang kerasan tinggal diposisikan aja kita lihat posisinya ya persis seperti itu oke nah kita buka nah lihat dia stretchingnya juga bagus suaranya enak dan wave-nya atau round-nya putarannya juga enak kita tinggal nunggu panas aja sesekali kita pegang kalau udah panas udah optimal ini udah mau panas nah cukup tahan jangan diangkat dulu sampai suara whistle-nya hilang baru tarik jangan dibersihin jangan diberesin susu-nya dulu tapi beresin si nozzle-nya dulu atau steam one-nya dulu seperti ini jadi tips-nya untuk ngebersihin begini lap-nya harus basah lap sekali tekuk biar si nozzle-nya si hole-nya si lubangnya terus kita flash tapi kelihatan dia ngebasahin si lap ya baru kita lap lagi dan yang terakhir kita flash tanpa di lap nah ini bener kok ini kita taruh deritan alcella kan deritan alcella silky banget udah khawatir aja tadi cakep pak ya ini mah udah nyetim sambil naro doang ya kan nah ini espresso yang kita bikin kita bisa gaya dikit dengan skill yang agak lucu-lucuannya silky-nya bener-bener ya lantul lihat keluarnya wihdi wah bener loh mantep ya buat gila ini mah yaitu dan kalau kita lihat hasilnya proper semua espresso-nya proper steam-nya proper dan tips-nya sebenarnya kalau kita tahu cara buatnya ya simple-simple aja hasilnya yang penting bikinnya bener nah kalau semuanya diikutin hasilnya bisa ya bagaimana menurut sobat JPW mesin Milesto ini cukup bagus ya nah kalau memang sobat JPW ingin lebih detail lagi lebih jelas lagi bisa datang ke kantor kami supaya bisa cobain nanti kita juga akan kasih base trainingnya menu-menu standarnya seperti apa gitu ya terus kalau mau nanya-nanya masalah service maintenance dan macem-macem kami juga siap demikian dulu untuk video tutorial brewing espresso dan steam yang proper dengan Milesto Eliane semoga bermanfaat untuk sobat JPW semua terima kasih sudah menonton dan jangan lupa dukung terus channel youtube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe thank you saya mau minum dulu sub indo by broth3rmax